Kila Mariyadul Jannah Ya Rasulullah Kala Majalisul Ilm Berkata Nabi Muhammad S.A.W Jika kalian melewati taman-taman surga Maka singgahlah Maka duduklah Dikatakan oleh para sahabat Mariyadul Jannah Ya Rasulullah Apa itu taman-taman surga Kala Majalisul Ilm Berkata Nabi Dia adalah Majlis-Majlis Ilmu Maka di dalam hadis ini Menjadi pendalilan Bahwa Majlis-Majlis Ilmu seperti yang ada pada kita sekarang Dan ada yang Dan apa yang ada di Ma'ad Muqbil Al-Wadi'i Mulai dari Ba'adal Fajr kita belajar Kemudian Setelah jam 8 kita belajar Kemudian Qobla Duhur Ba'adal Duhur Ba'adal Asr Ba'adal Maghrib Qobla Al-Isyah Maka itu semuanya Majalisul Ilm Dinamakan Riyadul Jannah Maka Nabi memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin Di kitabnya Farta'u Apa Iqrab Farta'u Fi'lun Amr Dan Fi'lun Amr Asalnya memberikan makna wajib Sehingga maknanya Jika diantara kalian mengetahui Tempat Majlis-Majlis Ilmu Di masjid-masjid kalian Maka wajib bagi kalian untuk turun Dan untuk singgah Dan untuk duduk padanya Maka hadith ini datang dari berbagai sahabat Pertama datang dari Ibn Abbas Yang mana Diriwayatkan oleh Imam At-Tabroni Di Mu'jamil Kabir An-Ba'di Ashabina An-Ibn Abi Najih An-Mujahid An-Ibn Abbas Semua rijalnya sikot Kecuali ada Rajul Mubham An-Ba'di Ashabina Maka sanatnya daif Namun telah datang Dari sahabat yang lain Datang juga dari Anas Ibn Malik Yang disanatnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad Dari Muhammad Ibn Thabit An-Abihi Thabit Al-Bunani An-Anas Maka disini pun Thabit Al-Bunani imam Namun anaknya Muhammad daif Kemudian datang jalan yang ketiga Dari sahabat Abu Hurairah Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dari Humaid Al-Makki Dari Ataw Ibn Abi Rabah Dari Abi Hurairah Dan Humaid Al-Makki pun daif Atau majhul Maka Inilah tiga jalan yang Ketiga-tiganya daif Dan disana datang dari Ibn Umar Menjadi jalan yang keempat Yang daif juga Dan dari Jabir Ibn Abdillah Maka dari lima sahabat ini Bisa naik hadith ini Kepada derajat Sahih Liguairih Dan telah disahihkan oleh Asyikh Al-Albani Rahimahullah Dan juga Zahirnya oleh Asyikh Kami Mukbil Diceramah-ceramahnya Maka Makna dari hadith ini Jika kalian Mendapati Taman-taman surga Maka duduklah Dan belajarlah Janganlah kalian disibukkan Dengan dunia kalian Maka Jangan seperti orang-orang Di zaman sekarang Di saat diajak Mengaji di hari Rabu Malam Kamis Di hari Selasa Malam Rabu Dikatakan Oh itu Waktu kerja Dari Senin Sampai Jumat The time Is money Waktu adalah uang This time For work Waktu itu Untuk kerja Tidak ada Waktu luang Oke Sudah Di saat liburan Hari Sabtu Malam Minggu Atau Hari Ahad Diajak Untuk mengaji Maka tetap Mengatakan Sabtu Dan Ahad Weekend This time For family Ini adalah Waktu untuk Keluarga kami Lalu kalau begitu Kapan Singgah Di tempat Menuntut ilmu Kapan Untuk Duduk Seperti ucapan Nabi Ida marortum Jika kalian Mengetahui Ada majlis ilmu Maka duduklah Dan singgahlah Dan ambillah ilmu Maka Kapan akan Melaksanakan Perkara-perkara Seperti ini Maka Nasihat kami Barakalahu Milyar Maka Wajib bagi kalian Untuk Menuntut ilmu Dibagi Waktu-waktu Kalian Mana Waktu Untuk Menuntut ilmu Dan Mana Waktu Untuk Bekerja Ini perkara Yang pertama Perkara Yang kedua Jika Kalian duduk Di majlis-majlis Ilmu Maka Please Janganlah Kalian Bengong Mulutnya terbuka Bengong Apalagi Ngantuk Dari Waktu Pertelajaran Pertama Sepuluh Menit Sampai Akhir Ngantuk Terus Maka Ini pun Bukan Dari Yang Diinginkan Oleh Nabi Agar Menuntut Ilmu Maka Nasihat Yang kedua Tulislah Faidah-faidah Di majlis ilmu Tidak Bengong Terbuka Mulutnya Kemudian Ada nyamuk Hab Lalu Ditangkap Atau Dari Menit Kelima Sampai Akhir Tidur Dijauhkan Dari Faidah Dijauhkan Dari Allah Dan Rasul Dan Jika Selesai Pelajaran Sehat Tidak Bisa Tidur Namun Baru Dimulai Innalhamdalillah Tidur Maka Ini Sangat Kasian Bagi mereka Orang-orang Yang seperti Ini Karena Diharamkan Dari Menuntut Ilmu Bisa Jadi Berpuluh-puluh Tahun Bahkan Orang Ini Adalah Orang Yang Lama Mengaji Namun Keilmuannya Tidak Ada Apa-apanya Tidak Bisa Berbahasa Arob Tidak Bisa Baca Kitab Tidak Bahkan Mengetahui Fikih-fikih Yang Umum Kenapa Padahal Ngaji Terus Padahal Sudah Lama Iltizam Karena Duduk Di Majlis Bengong Tidak Menulis Faedah Mending Ini Baru Innalhamdalillah Tidur Dan Setelah Wanaktafi Ilahuna Wajazakum Ula Kaira Bangun Maka Satu Jam Setengah Jam Tidur Terus Maka Seperti Ini Pun Dari Orang-orang Yang Diharamkan Oleh Allah Dari Ilmu Nafek Maka Wake up Bangunlah Benahkanlah Diri Mulai Dari Sekarang Hadiri Majlis Ilmu Membawa Kitab Membawa Kitab Yang Dipelajari Paling Tidak Kolam Dan Kertas Menulis Faedah Kalau Tidak Pakai Bahasa Arab Bahasa Indonesia Terjemahannya Apa yang Diucapkan oleh Ustadz Ditulis Oh Hukumnya Ini adalah Haram Tulis Ini Haram Dalilnya Pakai Bahasa Indonesia Pun Tidak Apa-apa Daripada Bengong Akhirnya Dibawa Tidur Karena Tidak ada Aktiviti Statis Karena Tidak Bergerak Akhirnya Bengong Tidur Maka Faedah Yang Kedua Menulis Faedah Di Majlis Ilmu Dan Ini Telah Datang Di Dalam Hadith Yang Mana Hadith Ini Diriwayatkan Oleh Anas Ibnu Malik Datang Diriwayatkan Oleh Al-Qadi Di Dalam Kitab Musnad Dan Abu Nu'im Di Akbar Asbahan Yang Mana Diriwayatkan Dari Jalan Ismail Ibnu Abi Uwais Haddata Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Uqbah Dari Pamannya Musa Ibnu Uqbah Dari Ibnu Shihab Az-Zuhri Dari Anas Ibnu Malik Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ala Alhi Wasallam Qayyidul Ilma Bil Kitab Qayyidul Ilma Bil Kitab Maka Ikatlah Ilmu Itu Dengan Tulisan Sehingga Kalian Duduk Di Majelis Ilm Setelah Mengamalkan Nasihat Yang pertama Maka Yang kedua Ditulis Karena Nabi Nabi Telah Berpesan Qayyidul Ilma Bil Kitab Maka Ikatlah Ilmu Ilmu Yang Diucapkan Oleh Ustadz Ustadz Kalian Dengan Bahasa Kalian Jika Ustadz Nyabahkan Orang Awak Ngomong Pakai Bahasa Padang Ngomong Pakai Bahasa Minang Maka Tulis Kalau Tidak Bisa Bahasa Arab Al-Qurannya Diterjemahkan Kepada Bahasa Minang Tidak Apa-apa Yang Penting Mengamalkan Itu Yang Jadi Poin Namun Kalau Hanya Bengong Disitu Disebutkan Oleh Ustadz Hadith Ini Sahih Hadith Ini Daif Hukumnya Haram Peristiwa Demikian Perkara Demikian Adalah Tidak Boleh Haram Di Majlis Itu Dia Mengetahui Karena Bengong Tidak Menulis Atau Ngantuk Maka Akhirnya Dia pulang Tanpa Ada Yang Bisa Dia Ikat Dari Ilmu Sehingga Duduknya Dia Di Majlis Seakan Akan Tidak Ada Faidah Maka Menyelisihi Sunnah Nabi Juga Nabi Mengatakan Ikatlah Ilmu Ilmu Yang Diberikan Oleh Ustadz Oleh Pengajar Di Majlis Ilmu Dengan Pena Dan Kertas Maka Maka Kami Ingat Seh kami Mukbil Selalu Melihat Dari Santri Santrinya Jika Tidak Membawa Pena Dan Kertas Ataupun Buku Pelajaran Yang Dibaca Dan Dipelajari Selalu Ditanya Aina Daftaruk Mana Kitabmu Mana Notebookmu Mana Buku Catatanmu Aina Daftaruk Bahkan Orang-orang Yang Besar Dipermalukan Oleh Asyik Orang-orang Yang Usianya Lebih Tinggi Darinya Ataupun Bahkan Para Masyik Yang Kebetulan Mungkin Tidak Membawa Kitab Maka Ditanya Aina Daftaruk Ya Syikh Aina Daftaruk Ya Waladi Aina Daftaruk Ya Talib Dan Sebagainya Maka Seperti itu Perhatian Guru Kepada Murid Seperti Kita Disini Perhatian Kepada Kalian Kita Tidak Ingin Kalian Antum Belajar Puluhan Tahun Namun Hanya Diisi Dengan Mengantuk Dan Bengong Maka Tidak Pantas Para Penuntut Ilmu Melaksanakan Perkara Seperti Ini Namun Boleh Juga Jika Dia Memang Diam Tidak Menulis Namun Mendengar Kemudian Nanti Di rumah Mencatat Maka Dia Adalah Para Penghafal Yang Kuat Hafalannya Seperti Imam As-Sha'bi Dimana Disebutkan Di Banyak Kitab Berkata Imam As-Sha'bi Di Di majlis Aku Tidak Pernah Menorehkan Tinta Hitam Di Atas Putih Imam As-Sha'bi Jika di majlis Diam Dengar Dan Dia Mengatakan Dan Aku Sangat Membenci Kepada Diriku Jika Aku Meminta Sheikhku Untuk Mengulang Lagi Apa Tadi Ustaz Apa Tadi Ya Sheikh Yang Diucapkan Tidak Maka Imam As-Sha'bi Mendengar Satu Kali Dari Gurunya Dan Tidak Menulis Namun Jika Dia Pulang Dia Tulis Semua Yang Diberikan Oleh Gurunya Maka Disini Kami Mempertanyakan Kepada Orang-orang Yang Tidak Membawa Pena Apalagi Orang-orang Yang Tidur Mulai Dari Pelajaran Sampai Akhir Apakah Hafalan Kalian Hafalan Imam As-Sha'bi Amir Ibnu Syarahim Dan Begitupun Imam Al-Bukhari Disebutkan Di dalam Kitab Bahwa Dia berkata Jalastu Fi Irak Wajamaktu Syuyuh Wakatabtu Fi Iran Ataupun Fi Asbahan Maknanya Dari Iran Maka Jika Aku Duduk Di Majlis Di Irak Antara Irak Dengan Iran Negara Yang Jauh Maka Aku Menjama Aku Duduk Dengan Para Masyaikh Di Irak Dan Aku Kelak Menulisnya Di Iran Maka Imam Al-Bukhari Menulis Tidak Di Majlis Tapi Dia Mendengar Tidak Bengong Dan Dia Tidak Tidur Maka Ini Perhatian Kepada Kita Semua Bahwa Mereka Para A'imah Mendengarkan Pelajaran Kemudian Menulisnya Di rumah Atau Menulisnya Di negeri Lain Maka Kembali Kita Pertanyakan Bagi Mereka Orang-orang Yang Tidak Membawa Pena Yang Bengong Kemudian Ada Nyamuk Dimakan Ataupun Bengong Kemudian Saking Hidmatnya Ngantuk Bangun Setelah Selesai Pelajaran Maka Apakah Hafalan Kalian Seperti Imam Al-Bukhari Apakah Otak Kalian Sangat Encer Seperti Asyabi Jika Kita Tidak Sampai Seperti Itu Please Ucapan Nabi Mengatakan Kuyidal Ilmabil Kitab Jika Kalian Tidak Semampu Seperti Mereka Please Ikatlah Ilmu Dengan Kitab Maka Kita Mulai Dari Sekarang Melihat Para Santri Tidak Membawa Kitab Kita Mengatakan Kepada Mereka Berarti Hafalannya Seperti Imam Asyabi Hafalannya Seperti Imam Al-Bukhari Dan Sebagainya Apalagi Ngantuk Menandakan Bahwa Dia telah Hafal Semuanya Sehingga Dia tidur Dan nanti Di rumahnya Akan Mencatat Apa Yang Dia Dengar Dari Guruknya Maka Ketahuilah Ya Ibadallah Bahwa Seseorang Di dalam Majlis Ilmu Dia Mendengar Dan Mencatat Dari Apa Yang Dia Dengar Dari Guruknya Meskipun Tidak Bisa Baka Bahasa Arap Terjemah Kami Pun Ingat Pertama Dulu Waktu Belajar Di Tengaran Waktu Kami Mulai Masuk Di Tengaran Kami Mempunyai Kertas Kertas HVS Kosong Dan Saya Duduk Di Depan Ustad Ustad Pada Saat Itu Yusuf Ba Isha Sekarang Sururi Di Indonesia Bersama Yaji Jawaz Dan Sebagainya Maka Kami Depan Dia Dia Membaca Kitab Dari Kitab Berbahasa Arap Baik Akidah Ataupun Fikih Kita Tulis Tidak Ada Dari Tulisan Saya Sama Sekali Bahasa Arap Kecuali Bahasa Indonesia Yang Ditulis Dengan Arap An Abi Hurairah Berkata Rasulullah Sallallahu Wai Sallam Berkata Dengan Terjemahan Tidak Ada Arap Sama Sekali Namun Dari Situ Kita Membaca Kita Mengulang Apa Yang Menjadi Poin Apakah Pada Saat Itu Saya Yang Tidak Bisa Bahasa Arap Harus Menulis Bahasa Arap Tidak Yang Menjadi Poin Ilmu Itu Diamalkan Tidak